Dengan modal ilmu agama, orang akan bisa menempatkan diri tetap menjadi seseorang yang beriman. Sekalipun fenomena zaman sekarang ini, akhlak mengalami dekadensi, mengalami penurunan yang begitu tajam. Namun ketika kita memiliki modal ilmu agama, kita akan bisa membandingkan mana antara yang mudorot dan mana yang bermanfaat bagi kita. Kapan kita harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min syururi amfisina fasayyati amalillah. Mayyah dihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falah hati ala. Asyadu anla ilaha ilallah wahtahu la syarikalah wa asyadu anna muhammad dan abaduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabih amma fadu. Wahai saudaraku kemuslimin yang dimulihakan oleh Allah, dimanapun Anda berada. Fenomena akhir zaman saat ini memberikan suatu cerita yang begitu banyak. Satu sisi, teknologi semakin lama semakin berkembang pesat dan semakin mutakhir. Namun juga memberikan suatu dampak negatif. Seiring perkembangan zaman yang semakin mendekati akhir ini, keimanan semakin lama semakin melipis, semakin langkah. Seperti apa yang telah disebutkan, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Layakti alaikum zamanu illallah di tak tahu syarumin. Bahwa zaman semakin berkembang dalam dunia agama dan keimanan, semakin mempengaruhi tingkat kekuatan keimanan seseorang. Dalam urusan akhlak manusia juga semakin mengalami kemunduran. Kelangkaan keimanan, keimanan, keimanan agama di akhir zaman ini itu pun juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga kita bisa melihat bukti fenomena semakin lama zaman itu semakin buruk adalah banyak makanan dan minuman harum yang sudah menjadi makanan pokok. Tempat-tempat ibadah ditinggalkan. Karena mereka tidak lagi mendatangi tempat ibadah, tidak lagi mendatangi masjid, tidak lagi mendatangi pengajian. Namun yang mereka datangi adalah tempat-tempat maksiat. Tentu ini adalah merupakan suatu pengaruh bagi keimanan kita saat ini. Menjadi sebuah tantangan bagi kita bagaimana di era akhir zaman ini, kita bisa tetap menjaga keimanan ini berada dalam diri kita, dalam jiwa kita. Sehingga bisa menempatkan kita menjadi sosok hamba Allah yang senantiasa beriman pada Allah. Sekalipun memang menjaga keimanan di akhir zaman ini begitu berat. Ada sebuah tantangan yang mengungkapkan beratnya menetapi keimanan di akhir zaman. Yang harus membutuhkan kesabaran yang begitu kuat. Menetapi keimanan di akhir zaman ini memang membutuhkan. Membutuhkan suatu kesabaran yang tinggi. Ibarat memegang barat api. Kalau orang memegang barat api dengan kuat, justru tangan akan selamat. Tapi kalau memegang barat api itu dengan ragu-ragu, tentu tangan akan hancur dan orang tidak akan selamat. Di dalam menjaga keimanan di akhir zaman ini, membutuhkan kesabaran yang kuat. Supaya apa? Orang bisa teguh. Tetap teguh dalam keimanan. Orang supaya tetap bisa berada di dalam nilai-nilai agama. Karena saudaraku, wahai kemusliman di cinta Allah. Di akhir zaman ini, kita akan dihadapkan sebuah tantang yang begitu berat. Dan itu ada di lungkungan kita. Itu setiap saat akan berada di dalam segala sisi kehidupan kita. Sehingga kalau kita bisa menjaga keimanan di akhir zaman ini, dengan sebuah kesabaran, keteguhan iman, kita akan tetap bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetap akan bisa melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah. Bisa senantiasa menderis Al-Quran, bisa senantiasa memperbanyak membaca kalimat pikir, tanpa memperdulikan situasi yang terjadi di sekitar kita. Dan Alhamdulillah, Rasulullah s.a.w. sudah memberikan petunjuk bagi kita. Bagaimana cara memiliki persiapan, memiliki modal menjaga keimanan di akhir zaman ini. Rasulullah s.a.w. telah bersabda, Dengan modal ilmu agama, orang akan bisa menempatkan diri tetap menjadi seseorang yang beriman. Sekalipun fenomena zaman sekarang ini, akhlak mengalami dekadensi, mengalami penurunan yang begitu tajam. Namun ketika kita memiliki modal ilmu agama, kita akan bisa membandingkan mana antara yang mudorot dan mana yang bermanfaat bagi kita. Kapan kita harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah. Bahkan kita bisa menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk tetap bisa beribadah kepada Allah. Dari modal sebuah ilmu. Karena ilmu itulah yang senantiasa akan membimbing kita, bagaimana kita bisa membedakan antara yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang mudorot, mana yang bisa menghasilkan pahala, mana yang justir malah menyuruhkan kita pada lumpur dosa dan ancaman rakan. Masih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mendalami ilmu agama. Karena dengan berpijak pada ilmu agama, kita akan memiliki keteguhan sebuah iman. Kita akan memiliki penopang yang kuat untuk bisa memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang beriman. Yang bisa membimbing kita untuk tetap disatakorup ilmu agama. Bisa berhati-hati, bisa menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan, pelanggaran, dan tentunya adalah larangan-larangan agama. Karena, saudara sekalian, kita sudah melihat seperti apa negara Spanyol yang dulu menjadi salah satu pusat kejayaan Islam. Masjid-masjid yang dulu dibangun begitu megah menjadi sarana ibadahnya kaum muslim, namun sekarang sudah menjadi muslim. Yang dulu sempat menjadi pusat peradaban Islam. Tapi kenyataannya sekarang, semuanya tinggal kenalan. Mari kita jaga diri kita dari perusahaan akhir zaman. Dengan modal ilmu agama, kita akan bisa menyelamatkan diri dari segala keburukan dan kejelekan yang menjadi fenomena di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dari fitnah yang ada di akhir zaman ini. Semoga leparing berada. Alhamdulillah, jajah kumul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jajah kumul khairah telah menonton.